Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Sesuai dengan judulnya Aku bakal ngebahas Tentang produknya Baron Bliss Sebenernya produk ini udah Selihuran dan akhirnya Kesampain juga untuk nge-review di youtube Buat kalian, nah sebelum Kita bahas tentang produk Baron Bliss ini Jangan lupa subscribe dulu Youtube channel aku, karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa Pull aku di instagram juga At Cintaca Rosalina dan tiktok at Cintaca Rosalina Kalau misalnya kalian udah Pencet tombol subscribe Let's get jump to the video Oke, jadi di video kali ini Aku bakal Membahas Ini adalah Baron Bliss Full Bloom Transferproof Matte Team Jadi ini adalah ke-6 produk Full Bloom Transferproof Matte Tint dari Baron Bliss Ini Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan di video ini juga Aku udah pake produknya Baron Bliss Ini aku ombre Cantik banget Dan aku bakal bahas satu-satu Jujur aku udah penasaran banget Sama produk-produknya Baron Bliss Kali ini aku sampai nge-review Ke-6 shade dari Transferproof Matte Team ini Aku bakal liatin ke kalian Swatch-nya satu-satu Dan bakal aku cobain ke bibir aku juga Nah ini rasanya di bibir Bener-bener ringan Dia bener-bener kayak lightweight banget Gak yang bikin bibir kering gitu Bahkan dia kayak memudarkan garis-garis bibir aku Bagus banget ya Ini yang nomor 1 Dan dia ada wanginya Nah sekarang aku mau coba di ombre Karena ini warnanya kan lumayan nude Aku mau coba Ombre pake Nomor 04 Kita cobain nomor 04 ya Dia kayak pink gitu Tuh Tuh Cakep banget Kita coba ke tangan aku dulu Hmm Dan gak ada Tuh Terus bener-bener ringan Bener-bener definisi Kayak gak pake apa-apa gitu Bener-bener kayak Ya udah Gak ada beban bibirnya Tapi cantik Dan dia gak bikin yang bibir kering Bahkan dia kayak Apa namanya Garis-garis bibir tuh malah kayak tersamarkan Dan bener transfer proof Kita coba pake tisu Gak ada dong Tuh Tuh Sekarang kita coba pake gelas Ini gelas minum aku Beneran transfer proof Dia tahannya Sampai dengan 12 jam Jadi buat kalian yang gak mau ribet Tacet-tacet lagi Ini bakal jadi pilihan Yang tepat buat kalian Karena sekali pake Dia akan tahan selama 12 jam Dan Enak banget Bener-bener kayak Nyaman Ringan banget Definisi bener-bener ringan Ini Sekarang aku mau cobain yang nomor 02 Yaitu Magical Mimosa This one Ini warnanya kayak cakep banget Aku suka banget packagingnya Cantik banget gitu loh Simple Terus dia kayak doff gitu ya Cuman kayak Cewek banget aja gitu Kayak Girlly Nah ini yang 02 Cakep banget Dia kayak hint orange gitu Kayak warna-warna coral gitu Dan aku memang Tipikal yang suka Kalo pake lipstick Ataupun lip cream Itu pasti full Nah ini juga aku pakenya full Sebenernya kalo misalnya Kalian mau dipake Di bagian tengah Juga bisa Tapi Karena ini bentuknya Teksturnya creamy Aku suka Bibir aku itu Keliatan full Keliatan lebih tebal Jadi memang aku suka banget Pake lip cream Yang full Ke seluruh bibir Oke next Aku bakal cobain Yang 03 Pollen Harvest Ini aku udah hapus Lipstick sebelumnya Nah ini dia yang Nomor 03 Ini dia Warnanya lebih Orange Tapi kayak ada hint merahnya juga Lebih terang lagi Dibandingan tadi Dan aku tuh suka banget Aplikatornya Kayak Dia lembut banget Gampang banget Untuk dipakein Produknya ke bibir Bener-bener kayak Lembut aja gitu Kan biasanya Ada aplikator yang kayak Susah Keras Nah itu lebih kayak Dia Bulu-bulunya ini nih Ini empuk Jadi enak ke bibir Pas diaplikasikan ke bibir Jadi kayak Tuh Kalo kalian liat Kayaknya tuh dia Empuk banget ke bibir Aku suka banget nih Aplikatornya Oke next Aku mau cobain Yang nomor 05 Ruby Daisy Cakep banget Warna merahnya Ini bakal cocok sih Untuk dipake Di malam hari Atau acara-acara Forma lainnya Apalagi kalo rambut hitam Untuk pake lipstick Warna merah tuh Kayak makin cakep Dulu kalo aku Waktu rambutnya terang Kalo pake Maksudnya waktu rambut aku pirang Kalo aku pake Lipstick warna merah tuh Kayak ngerasa gak cocok Tapi kalo hitam tuh Kayak seksi gitu Sumpah nyaman banget Gak usah takut Bleber kemana-mana Ya kan Biasanya kalo kalian Mau pake lipstick merah Itu yang paling dikhawatirkan Adalah lipstick merahnya Bleber kemana-mana kan Kalo ini Stay Tuh Dia langsung matte Dan Tahan sampe 12 jam Oke terakhir Aku bakal Pake yang Nomor 06 Sassy Season Dan wanginya enak banget Wanginya enak Kayak wangi permen gitu loh Sebenernya Satu kali swipe tuh cukup Nah guys itu dia review Keenam produknya Keenam produknya Barron Bliss Yang full bloom transfer proof Matte tint Dari Keenam shade ini Favorit aku Itu yang nomor 01 Tadi Di ombre sama Nomor 04 Jadi kayak cakep banget Jadi kayak cakep banget warnanya Kalo misalnya Warna Nude nya Aku suka yang nomor 01 Kalo misalnya Gak mau di ombre Cuman kayak Buat daily Itu aku suka banget Yang nomor 01 Karena kayak cakep gitu loh Warna nude nya Buat aku sih Ini produk bagus banget Dan ini bakal Jadi lip produk favorit aku Ini bakal ada di dalam Tas aku Aku bakal bawa kemana-mana Sepertinya yang nomor 01 Akan aku bawa kemana-mana Karena aku suka banget Warna nude nya Dan dia bener-bener ringan Sesuai dengan claim nya Dan ini Tahannya 12 jam Dan transfer proof Bener-bener kayak Kayak gak pake apa-apa Aku rekomendasi banget Kalo misalnya kalian Pengen cobain Buruan cobain sekarang juga Karena Buat aku produk ini Nilainya 9 per 10 Untuk lip produk Oke guys Thank you for watching Dan Jangan lupa Aku ingetin sekali lagi Follow aku di instagram At Cintaca Rosalina Dan follow aku di TikTok At Cintaca Rosalina Dan kalo kalian belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan Thank you for watching And I'll see you In the next video guys Bye-bye